Pasca kemenangan DigiSport Asia dalam gugatan di PN Jakarta Selatan terkait utang-piutang Sriwijafsi dari tahun 2018, manajemen Sriwijafsi mengungkapkan akan segera menyerahkan 40% sahamnya kepada DigiSport Asia. Manajemen Sriwijafsi berharap dengan penyerahan saham ini, DigiSport Asia dapat berkontribusi dalam pengelolaan tim dan meningkatkan kinerja Laskar Wong Kito. DigiSport itu kan kita hanya tinggal melaksanakan busan pengadilan. Busan pengadilan bahwa PT SOM harus menyerahkan saham tertentu kepada DigiSport ya. Setelah itu diserahkan tentu Digi akan masuk dalam manajemen PT SOM. Itu akan mendorong juga percepatan kita. Oh iya, iya. Kalau dia sudah dapat saham, dia menjadi pemilik kan? Nah, menjadi pemilik. Meskipun demikian, PT SOM akan tetap menjadi pemilik mayoritas saham dengan 60%. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan